Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat putang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada The Malaysia Live yang bertajuk GEMPAR 30 BOMO DI INDONESIA SERANG ISRAEL GUNA SIHIR DAN ROKET GAIB Dalam riur rendah konflik di antara Palestine dan Israel, seorang YouTuber Indonesia hadir dengan idea yang luar biasa dan dianggap lucu serta tidak capai dek akal manusia. Terbaharu, melalui perkongsian Kang Ujang Bas Tommy Kribon di laman YouTube miliknya, dia berkongsi cerita bagaimana BOMO DI INDONESIA membantu Palestine melawan Israel. Untuk pengetahuan Anda, Kang Ujang Bas Tommy atau Ustad H.M. Ujang Bas Tommy adalah seorang pendakwa bebas yang terkenal di Indonesia. Baru-baru ini, dia berpeluang berkunjung ke salah satu kawasan di Indonesia untuk melihat ritual para BOMO menghantar sihir dan roket gaib ke Israel. Di awal video yang berdurasi selama 22 menit tersebut, Kang Ujang berkata bahwa dia menerima undangan daripada sekumpulan BOMO terbabit untuk melihat ritual menghantar sihir dan roket gaib ke Israel. Ketika YouTuber itu bertanya apakah yang sedang dilakukan oleh mereka, salah seorang wakil BOMO terbabit menyatakan bahwa mereka mewakili BOMO Nusantara mahu membantu negara Palestine yang sedang diserang teruk oleh Israel. BOMO tersebut juga menyatakan bahwa mereka akan menyerang secara gaib dan sihir tersebut mengambil masa dua hari untuk sampai ke Israel. Tambahnya lagi, para BOMO ini akan menyediakan jin untuk menjaga Palestine daripada dibedil roket. Konten yang dimuat naik pada dua hari yang lepas semula tular di media sosial, apabila seorang netizen di Malaysia memuat naik ke laman Twitter pribadinya, kebanyakan netizen yang menonton tidak kira Indonesia atau Malaysia, semuanya memberi maklum balas dengan emoji yang lucu. Tidak pasti adakah BOMO ini benar-benar valid atau sebaliknya. Namun di tengah-tengah situasi panas ini, kadang-kadang kita perlu sesuatu yang lucu untuk melepaskan tekanan dan geram kepada Israel. Sejak dimuat naik, video terbabit telah mendapat 600 ribu tontonan dan 29 ribu tanda suka. Kebanyakan warga Indonesia yang menonton video terbabit mendoakan agar Palestine bebas daripada jejahan kejam Israel. Sekian berita, sila layari The Melesen Live untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Bye-bye.